selamat menikmati selamat menikmati dan ada sambal kentang ada tiampela ini adalah sisa tadi malam dan masih bagus dan masih bagus dan masih bisa dimasak lagi jadi nanti saya ini saya padukan saya campur dengan nasi gorengnya nanti oke jika sekalian kalau mau masak itu tidak perlu yang yang repot banget ambil yang simple nya aja dan langsung aja ya pertama-tama jangan membuat kamu ribet dalam memasak ini untuk bumbunya saya menggunakan cabai lombok sekitar 7 7 putih 2 siung bawang merah 1 siung bawang putih kunyinya sedikit aja ini saya mau haluskan oke guys ini juga saya paling suka sama dengan I like coriander aromatic ini saya pakai coriander saya suka aromanya saya haluskan ya ini terasinya kalau saya iris-iris nanti buat di bumbu yang dihaluskan seperti ini biar lebih cepat dia meresap ke bumbunya kita tumis bumbu yang dihaluskan kita masukkan terasinya yang sudah diiris-iris setelah sudah dimasukkan terasi yang diiris-iris terasinya terasi udang ya guys saya masukkan tumisan pare sambal kentang dan ati ampela kalian bisa memakai sayur apapun untuk nasi gorengnya guys kita masukkan lada bubuk dan coriander kita masukkan garam kita masukkan nasinya kita masukkan nasinya dan kita masukkan petai-nya petai-nya tergantung selera ya kita aduk nasi gorengnya sudah siap sudah bisa dihidangkan guys wow penggugas selera banget hmm panas-panas gini guys makan nasi goreng sekarang saya mau plating saya plating saya plating nah hu hu guys pakai tempe begini begini kita sprinkle dengan telurnya di risiris telur darah di risiris seperti ini kita taruh petai-nya lagi dan cakwe-nya cakwe-nya di sini wadaw this is it nasi goreng terasi petai ala laya pranhu hmm 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 Terima kasih.